Kembali lagi di Net24, tadi siang niris momen pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri kembali menjadi angin segar dalam perpolitikan tanah air. Ya dan dalam kesempatan ini Presiden kelima Indonesia Megawati bahkan secara spesial menyiapkan nasi goreng untuk Prabowo Subianto. Rabu siang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto datangi rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Tegu Umar, Jakarta Pusat. Megawati menyambut Prabowo di teras rumahnya. Pertemuan antara dua tokoh politik ini berlangsung selama lebih kurang dua jam secara tertutup. Namun yang pasti keduanya akui pertemuan ini istimewa. Selain sebagai silaturahmi yang telah lama tertunda, Megawati juga secara khusus memasak bagi kawan lamanya itu. Ada baon, nasi goreng, dan mie jawa. Santapan istimewa ini juga dilengkapi dengan segarnya es kelapa muda. Saya sangat terima kasih, kehormatan. Sebetulnya sudah lama kedatangan saya sebagai suatu soan kekeluargaan. Karena saya merasa memang dari dulu dekat sama Ibu Mega dan keluarganya. Saya tadi Ibu Mega memenuhi janjinya memasak nasi goreng untuk kami. Luar biasa nasi gorengnya saya sampai nambah. Padahal beliau sudah ingatkan saya suruh diit. Tapi demikian kami menyambung kekeluargaan persahabatan lama. Saya selalu merasa dapat penghormatan dan perlakuan yang baik dari sejak dulu. Jadi saya kadang-kadang kita mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya. Karena yang utama, kami sama-sama patriot, sama-sama komit kepada NKRI sebagai harga mati. Unggapan senada juga terlontar dari Presiden kelima Indonesia ini. Ia nyatakan pertemuan ini juga sebagai bukti bahwa dalam membangun NKRI tak ada lagi istilah koalisi dan oposisi. Memang sebetulnya ini sebuah pertemuan yang sudah harusnya berjalan beberapa waktu yang lalu. Tapi kita kan repot dengan masalah pemilu dan lain sebagainya. Karena beliau ini menagih terus, seperti tadi yang beliau katakan. Karena katanya nasi goreng yang saya buat itu enak sekali, katanya. Tapi ternyata telah dibuktikan, beliau semua yang hadir bilang emang enak ya bu, sering-sering diundang untuk bisa makan nasi goreng. Untunglah kalau seorang perempuan pemimpin dan politisi rupanya ada bagian yang sangat mudah meluluhkan hati laki-laki. Nah, itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh. Dalam pertemuan ini juga dihadiri sejumlah tokoh politik. Mefri Syari, Fergie Mage, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!